selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Ustadz ini cukup menarik pada hari ini kita akan bahas terkait dengan mengapa jilbab dipermasalahkan kita patut menyayangkan ya di negeri yang mayoritas muslim di Indonesia ini justru salah satu fenomena jilbab ini kembali diserang dipermasalahkan yang mana triggernya yaitu seorang siswi muslimah yang dipaksa ya dalam darabatnya oleh gurunya untuk memakai ini fenomena yang ada yang katanya di media sosial itu sampai depresi dan lain-lain dan narasi yang dikembangkan ya yang dikembangkan itu seolah-olah jilbabnya yang salah ya seolah-olah dan apa di sisi lain kurang mengulik gitu ya kurang mengusut ya dari sisi kenapa dipaksa dan bagaimana cara memaksainya dalam tanah penting baik kita akan bicarakan-bicarakan dengan Ustadz pertanyaan pertama Ustadz ya mengapa ya mengapa bisa muncul berita-berita pemaksaan pengguna jilbab yang sedemikian masif akhir-akhir ini dipersilakan Ustadz ya jadi persoalan jilbab ini terutama dalam seragam untuk sekolah seragam pelajar nah ini kita melihat itu sebagai satu perjalanan yang tidak mulus sebenarnya di negeri ini di negeri kaum muslimin Indonesia jadi kalau kita melihat pada tahun sekitar era 80-an era 80-an nah itu pada waktu itu mendikutnya adalah Pak Daud Yusuf ya Pak Daud Yusuf itu saat itu mengeluarkan sebuah keputusan ya melalui dikdasmu salah satu dirjen di dikbut ya pendidikan dasar dan menengah yang lantas melarang penggunaan jilbab ya melarang penggunaan jilbab otomatis dari aturan tersebut ini menuai sebuah tanggapan yang panas dari kaum muslimin ya jadi kaum muslimin walaupun dalam kondisi tahun 80-an itu kan kita bisa ngatakan juga dalam keterburukan tapi kaum muslimin tetap mempunyai rasa cinta kepada agamanya sehingga ketika ada salah satu hal-hal kewajiban yang lantas dilarang tentunya itu akan menuai reaksi ya reaksi keras dari kaum muslimin itu secara bergelombang yang menyebabkan akhirnya Pak Daud Yusuf yang memang notabene itu orang yang sekuler kemudian anti terhadap hal-hal yang berbau syariat begitu beliau sendiri Pak Daud Yusuf itu juga mengidap penyakit yang disebut Islamophobia jadi phobia takut terhadap ajaran-ajaran Islam makanya tahun itu hampir semua sekolah negeri itu tidak ada pelajarnya yang apa namanya menggunakan pakaian muslimah jilbab dalam pengertian kerudung ini sebenarnya dalam pengertian kerudung ini lantas mulai tahun 91 sampai tahun 91 itu ada angin segar yang berhembus mulai ada kelonggaran fenomena itu lantas di putuskan diberikan keputusan oleh Mendik Nas yaitu Pak Muhammad Nuh tahun 2014 melalui keputusan Big Dasman juga nomor 45 tahun 2014 memberikan kelonggaran tapi itu atas inisiatif sendiri jadi tidak ada istilah pemaksaan mulai tahun itu ada warna baru di dalam pakaian para pelajar ada warna baru mulai beberapa itu dari 10 itu dari 10 siswi misalnya itu mulai ada 3-4 itu memakai kerudung terus pakaiannya kan maxi tingkat yang SMA SMP hanya warnanya yang membedakan biru tua sama biru abu-abu jadi yang patut untuk digarisbawahi adalah adanya itu tadi jadi ada kekhawatiran ada kekhawatiran bahwa simbol-simbol agama terutama simbol-simbol Islam ini ketika muncul di sekolah-sekolah negeri sekolah negeri itu kan otomatis instansi negeri instansi negara ini akan lantas tidak bisa mewadahi bahwa sekolah negeri itu bukan sekolah yang hanya diperuntukkan untuk umat Islam jadi ada kekhawatiran pemerintah waktu itu hingga saat ini itu ada tidak toleran terhadap kemajemukan katanya Bineka Tunggal Ika apalagi 9 September 2011 pasca WTC pasca tragedi WTC itu khawatir itu dibilang ada bibit-bibit radikalisme di tengah-tengah instansi negeri khususnya di sekolah-sekolah yang berplatmerah sekolah-sekolah negeri itu ya sebelum ke permasalahan yang lebih mendalam pada dasarnya itu apa sih hukum memakai jilbab atau pusat muslim bagi seorang yang bergama Islam supaya kita juga terbuka bagaimana hukumnya kita memakai pusat muslim itu pakaian muslim ada dua model yang pertama ketika di luar rumah di kehidupan umum di tempat-tempat umum seperti di jalanan umum di sekolah di kontor di ruang-ruang yang publik di pasar dan sebagainya dengan ada pakaian yang memang di ruang-ruang privat di dalam rumah di kamarnya sendiri nah ini harus dibedakan di dalam ruang privat di rumahnya sendiri yang dia muslimah tersebut wanita tersebut itu bersama dengan makromnya dengan orang tuanya dengan saudara kandungnya dengan sesama wanita begitu maka disitu mereka boleh memakai pakaian kesehariannya yang menampakkan wajahnya menampakkan rambutnya menampakkan tempat-tempat melekatnya perhiasan ya telinga itu melekat anting-anting kemudian di apa tangan ya ini melekat gelang dan macam-macam ya itu jadi boleh memakai pakaian keseharian yang nampak biasa nampak di dalam rumah nah ketika dia berada di ruang-ruang publik maka saat itu ada pakaian khusus bagi seorang wanita muslimah nah pakaian khusus ini bagi wanita muslimah itu ada dua ketika di ruang publik yang pertama istilah kita itu kerudung yang di persepsikan jilbab itu ya jadi jilbab dalam berita-berita yang sekarang lagi hangat lagi memanas itu adalah kerudung sebenarnya ya nah itu kerudung itu kalau bahasa Arabnya adalah himar ya jamaknya humur makanya di surat an-nur ayat 31 jadi wal disitu itu bukan sebuah himbauan yang bisa memilih tapi disitu ada lamnya itu menunjukkan sebuah perintah perintah yang wajib dan ada ilam dohar minha ada taknisnya ada pengecualian berarti itu menunjukkan kewajiban yaitu mereka wanita itu memakai humur memakai kerudung yang menutupi yang menjulur dari kepala menutupi rambut telinga leher hingga juyuk juyuk itu tokotul komis jadi kerah baju sampai beberapa benik yang ada benik apa bahasa Indonesianya kancing kancing baju terusan apa kerah tadi itu sampai di atas dada jadi itu sudah syarih kerudung seperti itu kalau kemudian ada tren kerudung yang buntutnya panjang jadi kalau buntutnya panjang sampai menutup badannya di bawah bagian belakang itu sampai kaki itu bukan terlalu syarih khawatirnya itu masuk kategori berlebihan jadi sudah syarih kalau sudah menutup bagian juyuk itu terus itu bagian atas bagian muslimah bagian atas yang bagian bawah itu al-ahzab ayat 59 itu memakai jilbab jadi nabi kemudian kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada istri-istri mereka kemudian kepada kaum mu'minat agar apa itu menjulurkan jilbabnya minjala bibih nah itu jadi dari jilbabnya min disini bukan min tab'id tapi min bayan jadi min disini itu bukan sebagian saja sudah yang lain enggak itu min tab'id kalau min bayan itu menjelaskan bahwa ya kain jilbabnya yang disebut dengan milhafah kain apa yang longgar menjulur tanpa tanpa apa tanpa potongan tanpa yang terpotong disitu terus menjulur seperti sirdap kasinmar seperti terowongan seperti baju kurung itu kan enggak terputus disitu enggak terpotong itu ilal asfal jadi hingga sampai ke bawah menutupi kodamain jadi menutupi kedua telapak kakinya jadi kalau sudah menutup itu sebenarnya enggak perlu pakai sepatu enggak perlu pakai kaos kaki sebenarnya tapi kalau kemudian khawatir terlihat kaki itu kan bagian dari aurot wanita telapak kaki juga aurot wanita maka dibantu pakai kaos kaki nah itu hukumnya wajib tidak bisa tawar kembali iya jadi begitu pemirsa yang budiman jadi memakai busana muslim memakai seribah itu adalah kewajiban tadi sudah disampaikan oleh Ustaz selanjutnya Ustaz terkait dengan berita yang gencar yang disitu memberitakan seolah-olah ya bahwa pemaksaan jiribab itu menjadi berita yang fenomenal gitu ya bisa diungkap Pak Ustaz sebetulnya siapa yang membuat memframing sedemikian rupa dan apa motivasinya sehingga membelu satu kasus kecil menjadi seolah-olah menjadi berita yang luar biasa silahkan Ustaz ya jadi dalam persoalan kewajiban memakai himar kerudung dan memakai jilbab ya pakaian bawah yang menjulur hingga ke bawah kaki wanita muslimah itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dibingkai dengan pula berpikir yang individualis jadi karena apa namanya kaum muslimin itu diminta untuk menyampaikan kepada istri-istri mereka dan wanita muslimah di Al-Ahzab ayat 59 artinya kalau sekarang kaum muslimin itu terkena virus atau terkena virus individualis maka siapa lagi yang lantas mengingatkan wanita-wanita muslimah untuk memakai jilbab dan kerudung kalau bukan orang tuanya ya gurunya sebagai pendidik sekolahnya sebagai lembaga pendidikan kan kita sesuai dengan sis dignas 2013 bahwa tujuan pendidikan nasional mewujudkan mencetak manusia Indonesia Indonesia yang seutuhnya jadi seimbang antara impact dan impactnya iman ketakwaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nah disitu adalah sebenarnya esensi pendidikan nah ketika itu disampaikan kewajiban jilbab maka tentu itu adalah sebuah tanggung jawab besar seorang pendidik kepada anak didiknya yang nanti dipertanggung jawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di hadapan Allah itu nah lantas ketika ini kemudian sampai kepada apa namanya itu ORI Yogyakarta Ombudsman Republik Indonesia daerah Yogyakarta karena memang SMA di Bantul SMA 1 Banguntapan Bantul itu ini menurut yang diberitakan hampir semuanya siswinya itu pakai jilbab pakai kerudung ini ada yang belum gitu nah ini lantas ya menurut kepala sekolahnya ini guru BK sebanyak tiga orang itu menyampaikan minta persetujuan kepada siswi itu agar diberikan tutorial pemakaian jilbab ketika dikatakan mau gitu mau lantas disetelkan tutorial memakai jilbab itu nah kembali ke rumah bagaimana ceritanya seperti itu tiba-tiba dari pihak Ombudsman nah itu otomatis kan sekolah ini menjadi sebuah fenomena yang berbeda sekolah negeri tapi hampir semuanya siswinya itu pakai kerudung kan begitu ini fenomena yang berbeda dibandingkan sekolah-sekolah negeri pada umumnya apalagi di wilayah Yogyakarta lantas ini dibuat pelaporan bahwa seolah-olah ada pemaksaan pemakaian jilbab di sebuah sekolah negeri lantas digorenglah oleh media masa dan memang media masa sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Ren Corporation lembaga think tank Amerika bahwa Ren Corporation ini membuat sebuah langkah strategis jadi sudah diterbitkan sekitar tahun 2017 bahwa akan membuat jaringan muslim moderat jadi muslim moderat otomatis muslim yang menerima nilai-nilai toleran menerima nilai-nilai barat tidak ada pemaksaan kepada individu untuk menjalankan agama ajaran agama menjalankan secara inklusif jadi tidak harus pakai busana yang apa namanya islami yang penting hadinya islami kelakuannya islami itu menunjukkan bahwa mempaat ke pakaiannya islami saja tidak mau apalagi ketahuan yang lain-lain itu akan terasa berat kalau itu kemudian apa namanya itu dalam kewajiban dipilih-pilih yang ringan lantas digorenglah oleh media masa itu untuk menimbulkan kesan negatif terus Siti Nurjana itu seorang rektor dari EIN Metro itu terus mengatakan bahwa pakaian muslimah jilbab pemaksaan jilbab dan pemakaian jilbab itu adalah bibit-bibit radikalisme dan intoleransi nah itu sudah digoreng karena yang diinginkan kemoderatan itu adalah kaum muslimi tidak terpaku di dalam simbol-simbol tapi lebih kepada bagaimana nilai-nilai ahlak yang universal itu dijalankan seperti saling menghormati toleransi sopan santun itu itu yang diinginkan dengan simbol-simbol seperti pakaian muslimah kemudian negara politik itu harus islam itu di hilangkan itu karena tidak moderat nah ini adalah kamuklase untuk menjadikan kaum muslimin sebenarnya menerima nilai-nilai barat itu makanya digoreng sedemikian rupa sampai Sultan Hamengku Buwono Gubernur Diy ini lantas membebas tugaskan jadi membebas tugaskan itu bahasa halusnya sebenarnya memberhentikan kepala sekolahnya dan tiga guru BK dengan alasan biar jelas investigasinya gitu jadi memang Trans Corporation ini memberikan sebuah rekomendasi rekomendasi bagaimana kemudian kaum muslimin di negeri islam khususnya di negeri Indonesia yang mayoritasnya kaum muslimin dan muslimin terbesar di dunia ini akan menjadi moderat karena setelah komunisme itu bisa di apa itu ditumbang di tahun 1991 melalui Glassnode dan Pesteroika maka kapitalisme Amerika ini melihat ada potensi kebangkitan islam lagi dan itu melalui ya simbolisasi simbol-simbol keagamaan yang muncul ya apakah bisa dikatakan ya yang menyarang islam yang mendiskreditkan islam yang tadi juga islam fobia itu kelompok-kelompok libra ya jadi kalau kita melihat jadi pemetaan yang dilakukan oleh round corporation itu ada empat kategori kaum muslimin yang pertama adalah muslim yang fundamentalis atau radikal ini yang memang dimusungi kan begitu ya jadi gak diberi panggung sama sekali di media masal keputusan-keputusan politik yang strategis itu tidak dilibatkan kesalahan sedikit saja itu lantas di blow up besar-besaran kan begitu terus yang kedua adalah islam yang tradisionalis antas yang ketiga itu islam yang moderat ya kaum muslimin yang moderat itu jadi masih menerima ide-ide barat itu masih pakai filter itu yang modernis yang keempat islam muslim yang liberal ini memang betul-betul liberal menerima nilai-nilai barat itu begitu saja menolak secara utuh pemberlakuan syariat kewajiban-kewajiban syariat bagi kaum muslimin maka dua yang pertama itu masanya lebih besar daripada dua yang terakhir jadi antara muslim fundamentalis atau radikal itu dengan muslim tradisionalis nah itu masanya dua-duanya ini besar maka bagaimana keduanya ini lantas di 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 dipertentangkan karena walaupun yang muslim yang tradisionalis itu ya istilahnya menolak nilai-nilai barat tapi mereka sebenarnya kemudian tidak keberatan kalau syariat islam itu tidak harus diperlakukan secara formal dalam kehidupan pemerintahan begitu nah inilah dua yang terakhir terutama yang liberalis ini ngompori jadi ngompori kalangan muslim tradisionalis bagaimana bahwa islam menjalankan syariat islam kewajiban agama itu tidak tidak boleh ada pemaksaan tidak boleh ada pemaksaan la ikrohabidin kata mereka nah ini memang ayat satu ini seringkali itu dijadikan senjata untuk menjadikan seorang muslim itu ya apa namanya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya karena dengan mengatakan belum siap belum apa namanya itu saatnya dan sebagainya begitu ya selanjutnya yang terakhir ini ya kita sebagai muslim ya sikap dan langkah langkah seperti apa ya yang harus dimiliki oleh umat muslim ini dalam menghadapi serangan-serangan pemikiran yang sedemikian gencar ya khususnya dalam kasus ya danam-danam putih ini pemaksaan cipap ini bagaimana sikap kita seharusnya jadi yang pertama kita perlu punya sikap yang jelas jadi hidup itu adalah pilihan pilihan kita berpihak kemana karena Rasulullah jelas mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba seseorang itu bersama dengan yang dicintainya artinya dengan adanya sabda nabi ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang netral itu tidak ada jadi semuanya itu pasti punya abiliasi punya keberpihakan nah sekarang keberpihakan kita sebagai seorang muslim itu kemana nah disinilah kita perlu memegang beguh apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan walatarganu ilaladina volamu batamasakumunar dan janganlah kalian condong kepada orang-orang dolim batamasakumunar sehingga menyebabkan dengan kecondongan kepada orang dolim itu kita tersentuh api neraka nah walatarganu janganlah kita condong kepada orang-orang dolim itu dimanai oleh beberapa mufasir walatarabau akmalahu janganlah kita itu menjadi rilbo karena perbuatan mereka yang dolim kemudian walatastainu bidulma dan janganlah kalian menolong dalam kegolima nah sedangkan kedoliman itu adalah lawan dari adil nah adil dengan dolim ini adalah perspektif syariat ketika adil maka jujur dengan hukum kalau memang itu wajib ya kita katakan wajib dan dijalankan kalau itu memang haram ya kita tinggalkan kalau itu memang sunnah itu rugi kalau tidak dilakukan itu namanya jujur dengan hukum kalau wajib dilakukan sedangkan dolim berarti tidak jujur dengan hukum tidak menempatkan hukum itu sesuai dengan tempatnya kalau itu wajib kenapa kemudian dijadikan haram atau dijadikan malah pilihan padahal itu sebuah kewajiban nah ini yang pertama yang perlu kita lakukan bahwa kita tidak punya kecenderungan kita tidak meridoi orang-orang itu yang memperbalikan hukum jadi minimal itu tidak ridoh jadi yang pertama itu kan berajatnya merubah dengan tangan kalau punya kekuasaan kewenangan terus yang kedua menyampaikan secara lisan lewat tulisan lewat omongan itu untuk menentang kedoliman tadi itu ya kedoliman terhadap hukum-hukum syariat yang ketiga adalah ya tidak riboh dengan aktivitas amaliyah yang memframing negatif terhadap ya agama islam syariat islam ini nah itu yang pertama yang kedua ini penting kiranya menjelaskan kepada kaum muslimin ya hukum tentang pemakaian jilbab pemakaian khimar kerudung dan juga tentang busana muslimah itu di dalam ruang pribadi ruang-ruang pripat ataupun di ruang-ruang umum di ruang-ruang publik terlepas dari kita lihat fenomena di sekolah negeri sekarang itu di masyarakat saja di masyarakat yang sudah mulai apa namanya kita ambil masyarakat kota itu memakai kerudung kalau pengertian jilbab itu kerudung itu sudah menjadi fenomena yang tidak asing kalau di masyarakat keseharian bahkan di kalangan orang-orang kampung orang-orang desa pelosok itu ketika yasinan ketika pengajian ketika ada acara PKK dan macam-macam banyak yang sudah berkerudung jadi apalagi kalau lembaga-lembaga pendidikan justru sebenarnya ini tugasnya adalah mencetak generasi yang lantas menjadi manusia yang seutuhnya tadi penguasaan efeknya oke iman dan takwanya juga oke nah iman dan takwanya bagaimana ini yang harus kemudian adil tadi itu kalau hukumnya wajib ya dijelaskan kewajipannya lantas dilaksanakan kalau hukumnya itu haram ya ditinggalkan kalau hukumnya sunnah rugi kalau tidak dilakukan dan seterusnya nah ini perlu dipahamkan terus-menerus lewat berbagai macam cara karena apa namanya moderasi beragama sebagai bagian dari langkah strategis yang dicanangkan untuk mengembangkan apa jaringan muslim modera itu sampai ada duta moderasi beragama di kalangan pelajar jadi ini disambut baik oleh kemenak dan juga kemendikbud ada revisi pelajaran agama di pelajaran PAI kemendikbud kemudian di kemenak di lingkungan kemenak itu dari siswa MA setingkat SMA itu 50 berapa tahun belakangan ini itu 50 pelajar menjadi duta moderasi beragama itu pilihan dari 150 pelajar jadi disaring 150 pelajar itu disaring dari 750 pelajar ini luar biasa sampai ada duta moderasi beragama ini nanti berarti kita perlu ada duta apa namanya duta konsekuen pelaksanaan hukum-hukum Islam apa namanya gitu bisa sampai seperti itu jadi baik offline maupun online bahkan film-film animasi yang kartun-kartun itu kita lihat buatan indonesia film-film kartun yang buatan indonesia itu ada gak yang kartunya pakai kerudung minimal ini kok masih belum ditemukan topo jarwo juga belum ada yang pakai kerudung animasinya kalau yang upin ipin kan ada gak itu neneknya saja sama gurunya sama cikgu itu nah ini memang sampai di bidang animasi moderasi beragama itu sampai ke film-film kartun animasi itu sampai lantas ada kampung moderasi beragama terus kampus yang apa namanya satu kompleks tempat ibadah untuk beberapa agama gitu ini perlu untuk dilakukan terus-menerus sosialisasi ini dan apa salahnya meng menyampaikan kepada muslimah itu terus pemaksaannya dimana kan gitu memang betul harus ada kesadaran untuk melaksanakan kewajipan kesadaran itu muncul kan ada edukasi nah guru ketika menyampaikan tutorial penggunaan jilbab menyampaikan penjelasan hukum jilbab itu adalah bagian dari sebuah edukasi kenapa disebut sebagai intoleran pemaksaan memaksa orang muslimah memaksa seorang muslim untuk tak kepada Allah untuk masuk surga itu ada sesuatu yang baik ini terbalik ketika apa namanya politisi India Nubur Sarma itu ketika menghina Al-Quran menghina Nabi Muhammad SAW tidak dikatakan sebagai tindakan intoleran penista-penista Islam itu kenapa tidak dikatakan intoleran sedangkan kita seorang muslim gurunya muslim menyampaikan kepada muslimah disebut intoleran ini kan sesuatu yang aneh jadi ini memang dilawan dengan kalau itu narasi maka dilawan dengan narasi itu narasi negatif kita lawan dengan narasi yang positif terima kasih Ustaz dari Panality Landscape yang sudah sangat gamblang sekali sangat jelas sekali memaparkan menyelidiki sekaligus juga mengusut tuntutan fenomena-fenomena dalam tanda peti opini pemaksaan jilber tadi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi sahabat hidup berkah sekalian dan karena keterbatasan waktu kita cukupkan rubrik ulik narasi pada kesempatan hari ini mudah-mudahan nanti di pekan depan kita jumpa lagi di rubrik ulik narasi dengan tema yang lebih menarik kedepannya baik sekian dulu ya pembirsa yang budiman terima kasih Ustaz Taino Mijan yang sudah memberi bersama kita selama kurang lebih 30 menit yang sudah berjalan ini mudah-mudahan sehat selalu dan terus semangat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran baik sahabat hidup berkah jangan lupa like share komen dan subscribe channel kami sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi berkah dari kami kurang lebihnya dari saya atas nama kru yang bertugas mohon maaf bila ada salah ucap salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 wa barakatuh terima kasih ya ini 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 under hearing ini nanti disiapkan terima kasih